Sahabat Akademi Trainer Sahabat Akademi Trainer bicara itu penting pakai banget Karena dengan bicara yang baik Kita punya peluang, kita punya kesempatan Menitik karir yang lebih tinggi Dengan bicara yang baik Kita bisa Mendapatkan peluang-peluang bisnis yang lebih baik Tapi Sahabat Akademi Trainer Pernahkah Anda melihat Ada orang itu ketika berbicara Itu kemudian malah mereka susah Gitu kan, ada kata-kata Yang kemudian tidak perlu keluar Tiba-tiba keringat dingin Kemudian ngomong nganu-nganu segala macam Kayak begitu Tapi teman-teman, di satu sisi Ada orang yang ketika berbicara di depan umum Itu kelihatannya Wah asik banget didengarkannya Begitu kemudian menyentuh Begitu mempersuasi Nah, teman-teman Sahabat Akademi Trainer, hari ini kita mau nombar ya Mau nonton bareng Kita mau lihat salah satu video Wah Salah satu video Trainer Yang kemudian ini boleh dibilang The most wanted trainer ya Ini idolanya para audiens Utama emak-emak ya Namanya Kang Hari Beliau termasuk salah satu Trainer Di Akademi Trainer Alumni Akademi Trainer Dan beliau termasuk Trainer Yang kemudian berpengalaman Dan disukai oleh klien Yuk teman-teman kita nonton bersama Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi 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 Ini udah mau brunch ya Dari breakfast udah mau ke lunch Kak Arya Diria Selamat pagi Backgroundnya suka banget Narang putihnya so beautiful Teh Miranur Sangki Sama Kak Riana Ini mah sepaket Seperti satu keping mata uang Depan belakang Kak Meris Muhammad Cantik banget pagi hari ini Ya Allah 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 Untuk gak di spotlight Kak Meris Kalau enggak aku kan harus nunduk terus Ya Allah Ada Kak Dodi Dimana Kak Dodi Kayak isi onboarding Dari mana ini sekarang? Dari Banjarmasin Dari Banjarmasin Selamat datang Saya juga tadi ngeliat Ada Dari BRI ya Kak Anita Muzamir Gitu Mudah-mudahan Kak Adi Albiya Hai Kak Hari Hai Kak Apa kabar Kak Alhamdulillah Luar biasa Mudah-mudahan semakin lama Semakin berakhlak ya Terinternalisasi Persetanya Corporate Valuesnya BRI Luar biasa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Budi Baru saja menyapa Kak Adi Adrian Syah Itu udah Waalaikumsalam Kaknya kenal banget Kang Usman Effendi Selaku Sultan Kasepuhan Bekasi Selamat datang Sudah hadir Mohon maaf Gak bisa disapa satu-satu Bahagia banget Bersyukur banget Hari Senin ini Di nuansa kemerdekaan Yang sangat luar biasa Insyaallah Mudah-mudahan Di waktu yang sebentar Saya Membersamai Anda Ada insight Yang bisa dibawa pulak Untuk Mengelola tim kita Di zaman Pandemi WFH PPKM Yang masih berlaku ini Gitu ya Oke So Are you ready to learn? Siap untuk belajar? Cakeel Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat semuanya Hari ini tuh Ate membawakan Sebuah tema Yang Saya akan Sampaikan Liverick pada Anda Menjadi leader Yang bisa mengendalikan tim Saat WFH Dengan Berbicara Dengan Berbicara Yang bisa jadi Ujungnya Sama Ujung akhir Nanti kita Kita dapet insight Hey Ternyata gak Terus-terusan Berbicara Tapi saya bisa Mengendalikan tim ya Atau bicaranya Shock Pendek Tapi tetap Tim itu Dalam Kendali kita Oke Sahabat Akhiru Menarik banget ya Bahkan kemudian Kalau kita Yang lihat Walaupun itu kemudian Hanya di layar kaca Gitu kan Gak ketemu Tapi kemudian kita Bisa saran-akan itu Bareng dengan beliau Nah Sahabat Akademi Trainer Hari ini Kita akan Unboxing Wah Kita akan coba Untuk membedah Apa kira-kira Yang kemudian Kang Hari Sudah lakukan Agar kemudian Bisa menjadi Percaya diri Menjadi powerful Saat ngobrol Di depan Di depan Orang Bahkan kemudian Di depan kamera Teman-teman Tadi kita lihat ya Yang pertama Kang Hari apa Kang Hari kemudian Melakukan Sebuah Kalau saya melihat Sikap beliau Yang pertama itu Beliau menunjukkan Bahwa oke Apapun yang kemudian Dirasakan Diterima Teman-teman Sebagai seorang Yang berbicara Di depan orang Yang mungkin Tidak kita kenal Rasa gerugi Itu wajar Nah tugas kita apa Bukan kemudian Kita menentangnya Bukan kita menolaknya Tapi kita kemudian Menikmatinya Ya Allah Apa namanya Hari ini Aku mau ngobrol Sama orang Ada dek-dekan It's okay Wajar Dan kalau ada dek-dekan Gabar gembiranya Berarti apa Berarti kita masih punya Jantung yang sehat Kalau jantungnya berhenti Wah itu malah bahaya Yang pertama Teman-teman semua Sahabat Akadema Trainer Kita harus nerima nih Apa yang kita rasakan Dek-dekan Nikmati Yang kedua Teman-teman Ini yang menarik nih Ini yang menurut saya Kekuatan Kang Hari banget Dan menyampaikan Sebuah materi Yang kedua apa Kang Hari selalu Melibatkan peserta Selalu kemudian Apa ya Menyapa peserta Itu layaknya Seorang sahabat Ya Dia sapak Apa namanya Dengan penuh keakraban Dia sebut namanya Dengan benar Dan yang menarik apa Dia puji Apa ya Puji dengan Sebuah apresiasi Yang kemudian Membuat Bahkan membuat Pesertanya itu Wah Tersipu-sipu Nah itu kemudian Yang menarik Dan yang ketiga Teman-teman Ini yang menarik nih Apa Kunci dari Kang Hari Agar kemudian Bisa menjadi Pembicaraan Percaya diri Ketika berbicara Apa Kalau kita ingin Mendapatkan reaksi Yang positif Tersenyum Ataupun senyuman Audiens Kita harus senyum dulu nih Ya Tadi kita lihat Kang Hari di awal Wajahnya sudah Wajah ramah Senyumannya Sudah senyuman merekah Gitu kan Tubuhnya terbuka Nadanya Nada ramah Sehingga Ketika beliau Sudah ramah Maka pesertanya Juga ramah So Sahabat Akademi Trainer Kita sudah belajar Tadi ya Dari Kang Hari Bagaimana menjadi Seorang Pembicara Bagaimana kita Berbicara Yang kemudian Tenang Percaya diri Tapi juga bisa Kemudian meyakinkan Jadi Ketika Anda sudah tahu Saatnya Anda mencoba Dan jadilah Seorang pembicara Yang percaya diri Selamat mencoba Selamat menikmati hasilnya Dan salam Bertumbuk bersama Terima kasih Terima kasih